Penyebab kematian Andi Taufik Hidayat, bocah asal Bima akhirnya terungkap. Bocah berusia 11 tahun ini ditemukan tewas menggantung di kolong rumahnya, tepatnya di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 15 Juni 2022. Andi ternyata menjadi korban pembunuhan sang kakak tirinya, yakni berinisial HR berusia 22 tahun. Fakta itu terungkap setelah polisi melakukan serangkaian upaya penyelidikan kasus ini dengan meminta keterangan saksi dari anggota keluarga korban termasuk HR. Dalam proses pemeriksaan, HR mengakui bahwa korban tidak murni gantung diri. Dia membunuh lalu menggantungnya di bawah kolong rumah untuk menghilangkan cecak. Setelah mendapatkan pengakuan itu, polisi langsung menangkap HR di ruang tahanan Mapolres Bima. Kasih humas Polres Bima, Ibtu Adib Widayaka, membenarkan adanya peristiwa ini. HR termasuk saksi yang pertama kali menemukan bocah yang gantung diri tersebut. Ditegaskan Adib pelaku adalah kakak tiri beda ayah dengan korban. Dalam kasus ini, keluarga korban sebelumnya telah membuat surat pernyataan menerima sepenuhnya kejadian itu sebagai musibah. Namun melihat ada kejanggalan, polisi lantas memeriksa saksi-saksi. Hingga akhirnya terungkap bahwa korban tidak murni bunuh diri, tetapi ia dipunuh oleh kakak tirinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!